Intro Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung pada Kamis 15 September di dua kecamatan wilayah hukum Porres Bontang yakni kecamatan Marangkayu dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung meriah. Warga terlihat berbondong-bondong mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Desa Sebuntal merupakan satu dari empat desa di kecamatan Marangkayu yang menggelar Pilkades Serentak. Riuk-Pikuk warga mulai terjadi saat perhitungan suara berlangsung. Mengingat pemilihan Pilkades Serentak di dua kecamatan ini rawan konflik. Pihak kepolisian menurunkan 263 personil untuk mengantisipasi terjadi gesekan antara pendukung. Pengamanan dilakukan mulai dari tempat pengumuman suara hingga ke tempat perhitungan suara. Kita letakkan di stand by di kecamatan ada 15, kemudian di polsek 15 untuk melakukan patroli setiap saat, kemudian di desa ada 15, dan di TPS, masing-masing TPS itu ada dua orang. Untuk pengemanannya sendiri Pak, dari situasinya seperti apa? Jadi sampai saat ini situasi masih terkendali, cukup aman, dan pelaksanaan Pilkades sampai jam 13.00 ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan selesai, sudah tinggal kita menunggu penghitungan suara yang dipusatkan di masing-masing kantor desa. Untuk balikanannya personil dan diperkirakan hari ini atau besok? Jadi personil akan digeser besok, karena kita bisa mengamankan pelaksanaan pemungutan suara, kita juga mengamankan pasca pemungutan suara. Sementara kepala desa terpilih, Aminuddin meneteskan air mata usai dinyatakan menang saat perhitungan suara berakhir. Aminuddin dinyatakan menang dengan perolehan suara terbesar, mengunggili dua kandidat lainnya sebagai kepala desa inkamben. Aminuddin berjanji akan merangkul semua kalangan demi pembangunan desa sebuntal, Marangkayu. Saya tidak berjanji, tapi kita bersama-sama memperjuangkan kerjaan itu. Saya tidak berjanji, tapi kita bersama-sama memperjuangkan. Dari kelas NT, desa, camat, dan bupati, terlebih-lebih kepada masyarakat kecil. Desa Semutar sendiri merupakan satu dari 71 desa yang menggelar pilkades serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timor. Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.